Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi general love reading untuk membacakan jodhia Pisces di periode bulan Juli tahun 2021. Namun perlu saya ingatkan di sini, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, sebelum tentu bisa resonate bagi semua Pisces yang ada di luaran sana. Nah, jadi mohon dijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kebolak-balik move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi mohon segala macam readingan saya ini tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan. Readingan saya ini terbagi dua sesi, akan saya mulai dari couple terlebih dahulu, kemudian akan saya lanjutkan ke sesi yang single. Bagi kalian jodoh Pisces yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian jodoh Pisces yang ingin melakukan persona reading dengan diri saya, nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, dan bagi kalian jodoh Pisces yang ingin melakukan donasi ya, amal ya, untuk perkembangan channel ini atau untuk membantu orang-orang di masa krisis pandemi ini, silakan jangan segan-segan hubungi nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas juga ya. Barangkali saja melalui donasi yang kalian lakukan ya, tiba-tiba nasib kalian berubah menjadi baik ya, rejeki kalian menjadi berubah ya, menjadi lebih lancar kan, pintu jodoh kalian juga jadi lebih terbuka, ya kan, jadi jangan ragukan, jangan remehkan kekuatan donasi tersebut ya, lagi pula itu hanya seikhlasnya saja kan, dikit saja juga tidak apa-apa, ya kan, anggap saja kita sedang menanam karma baik ya, atau sedang, ya berbuat pahala ya, yang pada akhirnya untuk diri kalian sendiri, ya kan, oke, kita mulai shuffle kartunya ya, Dear Heavenly God and Universe, Please, tell us a general love reading for Pisces couple in period July 2021, Oke, bagaimana energi hubungan asmara pecintaan untuk Pisces yang couple berpasangan di bulan Juli tahun 2021, Di sini ada Ten of Swords, Jodiac Gemini, ya, Ini ada dua baris ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah ya, simbol dari berpasangan atau dua orang, jadi kalian sesuaikan ya, energi kalian lebih cocoknya untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah ya, kalau misalnya orang yang lebih cocok untuk orang yang ada di atas ya, berarti pasangan kalian orang yang ada di bawah begitu pula dengan sebaliknya ya, Oke, King of Cups, orang yang ada di atas ya, Jodiac Scorpio, kemudian ada kartu di Empress, Taurus, dan Libra, Oke, dan kartu ketiga, di sini ada kartu Four of Wands, Jodiac Aries, Oke, Untuk pasangan orang yang ada di atas ya, atau untuk barisan orang yang ada di bawah, bagaimana energi asmara orang yang ada di bawah, Oke, Ada kartu The Tower Moment, Wow, What Happened? Ini Jodiac Aries dan Scorpio, kemudian ada kartu The Hermit, Jodiac Virgo, Dan terakhir ada kartu Nine of Pentacles, ya, Oke, 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 Jodiac Virgo, ya, Begini ya guys ya, Energi hubungan kalian, ya, sorry to say ya, Ten of Swords, di sini mungkin agak banyak drama ya, banyak percetokan, banyak argumentasi yang saya rasakan di sini ya, di bulan Juli ini ya, sorry to say ya, saya juga seorang Jodiac Pisces juga kan, berarti kalau readingannya negatif, berarti saya juga negatif juga di sini, oke, jadi kalian jangan marah-marah dulu kan, saya hanya bertindak yang netral saja, ya kan, baik saya katakan baik, buruk saya katakan buruk juga ya, oke, tapi ya, permasalahan saya rasa ya, kepada orang yang ada di bawah ini, bukan kepada orang yang ada di atas ya, orang yang ada di atas ya, mungkin kekurangannya ya, perasaannya ya, agak labil ya, atau emosinya ini agak tidak stabil ya, karena orang yang ada di atas kan, terlalu mencintai orang yang ada di bawah, mungkin saja ya, orang yang ada di atas ini kan, bawaannya kan, jadi posesif ya, suka mengatur-ngatur, atau suka gampang ngambek kan, sehingga ya, si drama Korea, atau drama India itu kan, jadi ya, sering terjadi di bulan Juli ini, oke, dan ada kartu di empres lagi kan, sesungguhnya, orang yang ada di atas ini ya, merasa nyaman ya, berhubungan dengan orang yang ada di bawah ya, dan untuk orang yang ada di atas ya, four of ones ya, bahkan ada berniat, untuk ya, mengajak orang yang ada di bawah menikah, tapi ini ada arti negatifnya juga, karena berhubung ya, temanya ini negatif kan, berarti arti negatifnya di sini ya, adalah, ada kemungkinan orang yang ada di atas ini, sudah menikah ya, kalian berdiling dengan orang yang sudah menikah, atau diri kalian yang sesungguhnya sudah menikah ya, saya lihat ya, tapi jatuh cinta pada orang lain, biarpun sudah menikah ya, orang yang ada di atas ya, tetap ya, jatuh cinta secara serius ya, membuka hatinya secara serius, kepada orang yang ada di bawah, dan bahkan kepikiran untuk menikah, dengan orang yang ada di bawah ya, dan beberapa orang yang ada di atas kan, kenapa dia ingin menikahi orang yang ada di bawah, ada kemungkinan, ini hanya beberapa pisau saja sih ya guys ya, ada beberapa pisau saja, tidak semua ya, mungkin sudah kayaknya, kayak gimana ya, sorry to say, kalau istilah kasarnya itu kan, mungkin sudah keceplosan ya, atau ya, mungkin sudah terlanjur menghamili anak orang di luar nikah terlebih dahulu, atau bisa jadi, kalian yang sorry to say kan, sekali lagi kan, kalian yang sudah terlanjur ya, hamil di luar nikah, ya kan, sehingga orang yang ada di atas ini kan, mau tidak mau ya, mesti ya, bertanggung jawab, ya kan, four of ones ya, cara dia bertanggung jawab ya, mesti ya, hubungan ini mesti memiliki status, alias, mesti menikah, meskipun ya, nikahnya itu nikah siri, tapi ya, meskipun nikah siri juga ya, kalau misalnya keadaan dan kejadiannya kayak gitu ya, orang yang ada di atas tetap ya, sangat mencintai orang yang ada di bawah ya, king of cups dan kartu di empress lagi kan, penuh dengan rasa nyaman kan, cintanya itu kan, penuh dengan kemakmuran kan, namun emosinya mungkin tidak stabil, gampang ngambek ya, gampang tersinggung kan, karena cintanya yang mungkin sudah terlalu besar kan, sudah terlalu serius kan, jadi bawaannya kan, tidak bisa bercanda ya, bercanda dikit kan, eh tau-taunya bawaannya ngambek terus ya, ngambek ya guys ya, bukan ngembek ya, kalau ngembek itu kan kambing kan, oke, nah, untuk orang yang ada di bawah ya, di sini ada kartu the tower moment ya, situasi dan kondisi yang perubahan secara tiba-tiba ya, yang membuat panik atau kaget atau shock ya, ibaratnya shocking moment ya, bisa jadi orang yang ada di bawah ini, ya saya lihat sesungguhnya orang yang ada di bawah ini, menganggap hubungan ini hanyalah have fun saja, ya kan, padahal orang yang ada di bawah ini kan, masih memikirkan dirinya sendiri, dan untuk berhubungan yang serius ya, orang yang ada di bawah ini, ibaratnya mesti the hermit ya, mesti melewati kontemplasi atau pertimbangan yang secara matang-matang kan, oke, pertimbangan yang bulat-bulat gitu kan, karena orang yang ada di bawah ini, sesungguhnya aslinya ini masih seorang yang mencintai kebebasan, alias masih belum ready ya, masih belum siap untuk menjalin sebuah pasangan ya, atau menjalin sebuah hubungan, jadi, pas ya, dia menganggap ya, sedang have fun-have fun kepada orang yang ada di atas, eh, tau-taunya orang yang ada di atas ini kan, menggunakan perasaan dia sekarang, nah itu, jadi bawaannya ya, orang yang ada di bawah ini kan, ibaratnya dalam keadaan yang tidak serius menjalani hubungan kan, masih ingin sebuah kebebasan kan, dan menganggap hubungan ini have fun-have fun saja ya, pasti secara tidak langsung membuat orang yang ada di atas ini, jadi terluka, jadi tersinggung, padahal orang yang ada di atas ini kan, mungkin saat menjalin hubungan dengan orang yang ada di bawah ya, dia sudah terlanjur menggunakan perasaannya secara bulat-bulat, di Empress King of Cups kan, bahkan ya, sampai menaruh harapan ya, sampai bucin ya, menaruh harapan kepada orang yang ada di bawah ini, saya lihat, oke, jadi wajar ya, kalau hubungan ini kan, ibaratnya kan, jadi penuh drama, saat orang yang ada di bawah kan, ingin secara tiba-tiba kan, mengakhiri hubungan ini kan, dengan orang yang ada di atas, alasannya kan, saya masih ingin sendiri dulu kan, saya masih ingin bebas kan, saya masih ingin fokus terhadap masalah materi saya terlebih dahulu, finansial saya dulu, jadi ya, hubungan ini kan, ya, kita jalani aja kan, sebagai heaven-heaven saja kan, jalani seperti apa adanya saja kan, alias tanpa menggunakan perasaan lo, mana bisa kayak gitu kan guys kan, orang sudah terlanjur menggunakan perasaan, jadi orang yang ada di bawah ini ya, ibaratnya secara tidak langsung ya, menciptakan tower moment ya, menciptakan sebuah kehancuran, di dalam hubungan ini, dengan cara dia heaven-heaven ya, kepada orang, tanpa dia, peringatkan dulu kan, kalau saya ini tidak menggunakan perasaan kan, karena saya sesungguhnya masih mencintai kebebasan, saya masih ingin fokus terhadap materi, dan keuangan, segi ekonomi saya ya, maka hubungan ini jadi berubah ya, penuh dengan luka kan, penuh dengan percepokan, penuh dengan argumentasi drama-drama gitu kan, dari Korea hingga drama India, sampai drama Jepang lagi kan, oke, jadi inti-intinya ya, orang yang ada di bawah ini ya, sesungguhnya ini siapa yang bersalah sekarang, orang yang ada di bawah ini ya, sesungguhnya masih ingin menyendiri dulu, tidak ingin, atau masih belum bersiap memiliki pasangan, mungkin ya, kalau saya merasakan di sini ya, hubungan ini, saat dijalin ya, belum mengalami kesepakatan terlebih dahulu, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung dengan 10 pedang ya, berujung ya, dengan perasaan sakit hati, karena merasa terkhianati ya, di sini, oke guys ya, itu yang saya rasakan sekarang, mau salahkan orang yang ada di bawah ya, kayaknya ya, nggak bisa juga ya kan, mungkin kesalahannya karena dia nggak serius kan, anggap main-main saja, tapi orang yang ada di atas juga ada salahnya juga, kenapa belum apa-apa saja sudah bermain perasaan kan, di Empress, King of Cups kan, langsung kan, angan-angannya kan, melayang hingga ke awang-awang gitu kan, sampai berhayal untuk bisa menikah dengan orang yang ada di bawah ini kan, padahal orang yang ada di bawah kan, masih belum siap, nah kayak gitu, bahkan untuk memiliki pasangan saja ya, belum siap, apalagi sampai menikah, mungkin ya, itulah yang menyebabkan tower moment ya, kehancuran atau rasa kesedihan, merasa terkhianati sekarang, oke, saya lihat ini, hubungan ini penuh dengan kecerobohan ya, alias tidak berhati-hati ya, dan di sini ada kartu The Hierophant ya, Jodiac Taurus sebagai saran dan pesan ya, bagi kalian siapapun, cewek ataupun cowok ya, perlu diperhatikan ya, kalau misalnya pasangan kalian ya, terutama kalian Pisces yang cowok ya, kalau sempat, sudah secara tidak sengaja ya, kebobolan ya, atau kecolongan ya, membuat pasangan kalian hamil di luar nikah kan, mau tidak mau ya, kalian mesti menikahi ya, pasangan kalian tersebut, tunjukkan tanggung jawab kalian, jangan pernah menyuruh pasangan kalian ya, untuk menggugurkan kandungan tersebut ya, apalagi sampai ya, lari dari tugas dan tanggung jawab kalian, hati-hati loh, itu bisa menjadi karma loh ya, oke, tapi untuk kalian yang cewek ya, Pisces yang cewek ya, cobalah ya, tuntut ya, tuntut sebuah pertanggung jawaban ya, biarpun tidak menikah secara sah, tapi nikah siri saja juga tidak apa-apa sih guys ya, jangan biarkan kan, hubungan kalian tanpa arah, apalagi kalau misalnya kalian cewek kan, sudah sempat hamil di luar nikah, ya kan, jangan biarkan anak itu lahir ya, sampai tidak memiliki ayah ya, atau tidak memiliki sosok toko figur seorang pria ya, dan bagi kalian kalau misalnya tidak sempat kecolongan ya, tidak sempat hamil di luar nikah ya, sarang pesan untuk diri kalian ya, seharusnya di Hierophant ini ya, heart to heart conversation ya, pikiran kalian ya, tujuan visi misi kalian itu diselaraskan ya, menjadi satu arah terlebih dahulu, menjadi sinkron ya, terlebih dahulu, sinkronkan arah tujuan dan visi misi kalian, kalau tidak bisa ya, disinkronkan ya, arah hubungan kalian tersebut ya, lebih baik di Hierophant ini kan, putus saja lah ya, secara baik-baik ya, oke, akhiri secara baik-baik, daripada gaduh terus, bertengkar terus, hanya bisa membawa luka, hanya bisa membawa masalah saja, nah itu kan toksik juga kan guys kan, oke, tapi kalau memang ya, hubungan ini masih ingin kalian pertahankan juga ya, ya terpaksa, salah seorang mesti banyak mengalah ya kan, kalau kalian yang ingin mempertahankan ya, berarti kalian yang ingin mengalah, seharusnya kalian yang mengalah terhadap pasangan kalian, kalian yang mesti menuruti aturan main pasangan kalian, tapi kalau kalian tidak ingin mengalah ya, yaudah, silahkan putus saja, kalau kalian mengharapkan pacar kalian mengalah ya, itu masih syukur-syukur, dia masih bisa mengalah, tapi kalau misalnya dia tidak bisa mengalah ya, apa boleh buat, apa mau dipaksakan, dengan cara berantem terus, ya kan, lempar piring, lempar gelas kan, lempar mercon, bom, TNT, dinamit kan, semuanya kan, granat, kalian lempar semua kan, nah itu kan nggak mungkin juga kan, oke, mungkin itu saja sih, yang bisa saya sampaikan ya, kepada kalian, jodiac Pisces yang couple, ya sekarang kita masuk ke jodiac Pisces yang single, untuk jodiac Pisces ya, perlu saya katakan kepada kalian, sengaja di dalam readingan, apa ya, readingan, jodiac ya, saya tidak taruh timestamp ya, tujuannya karena apa ya, ada kemungkinan ya, antara energi yang couple, dengan yang single ini, ada berkaitan satu sama lain, jadi, niat saya, supaya kalian tontonin, kedua sesi tersebut ya, oke, jadi, kalau misalnya kalian masih bersikukuh, atau, ya ngotot kan, ngebet kan, ingin skip, yaudah skip aja sendiri, ya kan, tanpa timestamp ya, lagi pula timestamp itu, hanya akan saya taruh di sesi, pi-edek ya, atau pilih kartu, oke, untuk, asmara jodiac Pisces yang single, dear heavenly God, and universe, please tell us, a general love reading for, Pisces single, in period July 2021, bagaimana asmara, percintaan, dari, Pisces, lajang atau jomblo, di bulan Juli, tahun, 2021, oke, saya juga lajang loh, ya, saya akan lihat, the bottom of the deck, di sini ada Queen of Sword, ya, Queen of Sword ini adalah, keputusan ya, kebijaksanaan, ya, jodiac Libra, ya, dan, ada komunikasi yang tidak baik juga, ya, komunikasi yang agak sentimen, kayaknya ada sebuah penolakan, entah kalian yang menolak, seseorang, atau, ya, kalian yang akan ditolak seseorang, ya, tapi kalau misalnya, untuk orang yang sudah berhubungan, maka Queen of Sword ini, ya, ini bisa jadi, akhir dari sebuah hubungan, ya, atau putus, ya, putusnya itu karena, ya, komunikasi yang kurang baik, ya, Five of Sword, Aquarius, Princess of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, oke, ada Ten of Cups, ini adalah jodiac Pisces, energi kalian sendiri, kemudian, The Chariot, jodiac Cancer, ya, disini, dan disini, aduh, Ten of Sword lagi, kan, jodiac Gemini, ya, mungkin, ya, secara intuisi, ya, kalian ada, kepikiran, ya, ingin, membuka komunikasi dengan seseorang, kalau, ya, kalian mungkin, ya, memiliki sebuah pengharapan, ingin mendekati seseorang, ya, dan saya tahu, ya, niat kalian ini serius, ya, ingin mendekati orang tersebut, ya, oke, tapi, ya, salah satu sisinya, ya, beberapa orang jodiac Pisces, saya merasakan, kalian, ya, mungkin akan membatalkan niat kalian di bulan Juli ini, untuk mendekati si Doi, ya, karena, opsi pertama, disini, beberapa orang jodiac Pisces, ya, ada merasakan ego, ya, ada merasakan gengsi, ya, loh, kenapa saya yang, yang mustikan, apa ya, membuka komunikasi terlebih dahulu, saya mau dia yang mendekati saya terlebih dahulu, kan, saya enggak maulah dekati dia dulu, kan, opsi kedua, ya, mungkin, ya, kalian ada menyukai seseorang, dan ingin berkomunikasi dengan seseorang, saya lihat, akan ada komunikasi yang saya lihat, tapi, ya, kalau menyuruh kalian untuk memulai, ya, opsi keduanya itu kalian takut, ya, kalian takut, takutnya apa? Kalian takut ditolak sekarang, ngerti kan, guys, kan, kalian takut, kalau, eh, setelah mendekati orang itu, kan, nanti yang didapatkan hanya reject saja, kan, penolakan saja, jadi kalian ibaratnya belum bertempur saja, sudah, ya, mengibarkan bendera putih lah, ya, oke, kayak gitu sih yang saya lihat, ya, tapi saya lihat, ya, ya, niat dan keinginan kalian untuk bisa berkomunikasi dengan si orang tersebut, ya, sangat besar banget, ya, bisa jadi vice versa, ya, kebolak-balik, ya, oke, sangat besar sekali, tujuannya untuk apa, tujuannya ini, pen of cups, karena cinta kalian, ya, kalian benar-benar serius mencintai orang tersebut, ya, dan bahkan kalian bersedia datang kepada si orang tersebut, kalau orang itu mau membuka komunikasi terlebih dahulu kepada kalian, tapi beberapa orang, jodiac pieces, ya, mungkin memilih untuk diam, tidak, ya, tidak ingin membuka komunikasi dengan si orang tersebut, mungkin karena dia gengsi, ya, dia ego, ya, oke, maunya kan, si orang tersebut kan, yang datang memohon kepada dia, kan, ya, mungkin paisis cewek, kan, atau kayak gimana, kan, dengan alasan harga diri, gini-gitu, gono-gini, kan, oke, tapi kalau kalian diam terus, ya, saya lihat orang ini juga tidak akan bergerak juga, alias ya, ada seseorang, sudah terlihat sangat jelas, ada seseorang yang kalian naksir, orang itu, bahkan naksir kepada kalian juga, dua-duanya sama-sama tidak berani maju sekarang, takut, ya kan, dua-duanya terpuruk, ya kan, dua-duanya diam di tempat, kayak menara ifil yang ketemu dengan menara monas gitu, kan, yang ketemu dengan tugu monas juga, kan, eh, tau-taunya kan, ya, antara patung dengan patung itu, ya, mana ada pergerakan sama sekali, dua-duanya diam di tempat juga, saya lihat, diamnya itu alasannya karena apa, dari dia takut, dari kalian juga takut, dari dia ego, ya, dari kalian juga ada egonya juga, dua-duanya sama-sama saling ego, ya kan, tak ada yang mau memulai duluan, tapi saat kalian tidak mau memulai, kalian juga merasa sakit juga sendiri, kalian juga merasa tidak tahan juga, merasa kesulitan juga, terpuruk juga, dia juga merasakan hal yang kayak gitu sekarang, bukan cuma kalian aja, tapi lihat ya, siapa yang terpuruknya ini lebih pedih kan, lebih sakit kan, hingga tidak tahan, maka orang itu yang akan, secara nekat, maju duluan ya, saya lihat dua-duanya sebenarnya sudah ada persiapan sih, ya guys ya, untuk ya, saling mencurahkan isi hati satu sama lain, sama-sama saling serius satu sama lain, tapi dua-duanya ini kan, ya, masih memilih kan, diam di tempat, Queen of Swords ya, diam di tempat ya, tidak mau bertindak, tidak mau berbuat apa-apa, hanya saling menunggu saja kan, alasannya kan, ada rasa ego, ada rasa takut juga kan, takut ditolak kan, padahal saya lihat kan, kalau ditolak ini, kayaknya tidak sih ya, tapi ya, kalau komunikasi yang terlalu kebablasan juga, ya, itu juga akan berakhir tidak baik juga, kalau terlalu antusias juga kan, saya lihat dua-duanya sama-sama, sudah ingin maju ya, ya kan, antara kalian dengan si orang tersebut, tapi dua-duanya bingung, chariot ya, bingung mesti kayak gimana, masih belum ada kode-kode kan, kalian masih belum memberikan si doi kode-kode kan, jadi si doi tidak berani maju kepada kalian, dan bersikap cool, diam-diam aja kan, dan doi juga masih belum memberi kalian kode-kode juga kan, dua-duanya, kalau saya lihat dua-duanya juga salah sih guys ya, dua-duanya juga salah, tak ada yang benar, akibat dari kesalahan ini kan, lihatlah ya, ten of sword ya, kalian yang pedih sendiri, kalian yang merasa sakit dan terpuruk sendiri, termasuk orang itu juga, bukan cuma kalian, hingga pada saat akhirnya ya, siapa yang sakitnya ya, lebih pedih ya, atau sakitnya itu lebih sengsara dia yang akan maju terlebih dahulu, alias tidak punya pilihan lain lagi ya, kemudian di sini ya, nine of wands ya, nine of wands di sini adalah jodiac sagittarius ya, ibaratnya ini adalah defensif ya, jaga-jaga jarak kan, terlalu jaim kan, berjaga-jaga jarak kan, saran dan pesannya kepada kalian, janganlah kalian terlalu jaim ya, kalau kalian memang benar-benar suka kepada si orang tersebut, dan si orang itu juga ya, jangan ikutan-ikutan dia untuk jaim juga ya kan, sama-sama kalau saling jaim satu sama lain ya, berarti ya dua-duanya sama-sama menjadi munafi ya kan guys kan, oke, bentar ya, nah inti-intinya ya, memang nine of wands ini kan, menyuruh kalian kan, buka tembok blokiran kalian ya, atau ya, cobalah ya, bebaskan diri dari benteng kalian, oke, alias ya, tidak menyuruh kalian menembak orang tersebut juga, tapi ya, kalian juga jangan terlalu jaim juga jadi orang, ya kan, bersikap yang apa adanya, bersikap yang terbuka aja ya, oke, bisa dimengerti kan guys kan, tidak menyuruh kalian, sekali lagi ya, tidak menyuruh kalian menembak atau ya, menyapa orang itu terlebih dahulu, tapi, jangan pula kalian bersikap yang defensif ya, karena terlalu bersikap defensif, padahal di dalamnya kan, diri kita ini mau kan, itu kan sama dengan, ya munafi juga kan, ibaratnya di mulut mengatakan tidak, tidak, tidak kan, tapi, di dalam hati mengatakan mau, mau, mau kan, nah, nah itu kan ibaratnya kayak gimana ya, ya, agak munafi kan, jadi, ya bukalah tembok blokiran kalian, ya, bukalah diri kalian, ya, jangan terlalu defensif ya, jadi orang ya, jangan terlalu dingin ya, jangan terlalu sentimen juga ya, kalau misalnya orang itu sudah menyapa kalian, ya, sambutlah, responlah ya, dengan baik-baik, nah, kayak gitu ya, jangan menyambut atau merespon dengan cara yang galak, nah, kayak gitu sih, yang bisa saya katakan kepada kalian, jadi pieces, ya, mungkin itu saja ya, yang bisa saya sampaikan ya, doa saya, semoga readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, berhubung karena ini adalah readingan general, ya, jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian melakukan personal reading dengan diri saya, oke, dan bagi kalian jodoh pieces atau pieces yang ingin melakukan donasi, ya, untuk perkembangan channel saya ini, dalam, ya, yang seikhlasnya saja kan, berapapun itu juga tidak masalah, kan, ataupun, ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi ini, silakan, jangan segan-segan menghubungi nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya, oke, karena berhubung, ya, anggap saja ini adalah kalian sedang melakukan, ya, sebuah amal, ya, kalian sedang melakukan sebuah kebajikan, ya, barangkali setelah melalui donasi yang kalian melakukan, kan, tiba-tiba rejeki kalian mengalir lebih deras lagi, kan, pintu jodoh kalian bisa lebih terbuka lagi, aminkan, ya, kan, jangan menganggap remeh, loh, ya, karena donasi ini ibaratnya dikumpulkan, ya, untuk perkembangan channel ini, ya, udah itu donasi ini juga, ya, kan, setelah dikumpulkan, ya, untuk membantu, ya, kayak gimana, mengumpulkan sarana-sarana spiritual untuk membooster, ya, energi, ya, intuisi saya, ya, dan pada akhirnya, dari diri kalian akan saya gunakan untuk diri kalian juga, oke, guys, bisa dipahami, kan, dari kalian akan saya gunakan kembali kepada diri kalian, nah, kayak gitu, oke, nah, jangan lupa banyak berdoa di sana, Paisis, ya, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, ya, guys, ya, yang positif-positif, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini, dan pamit undur diri dulu, I see you again very soon on the next video, salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu. Terima kasih.